Kita lihat dari sebelah sini aja teman-teman. Di sini banyak juga orang-orang yang berdiri di pager. Yuk kita masuk sini yuk, kita lihat sebentar ya. Wow, aku lihat di seberang sono, di gedung MCA itu, kayaknya sudah lebih dari itu lagi. Sudah antriannya sudah sampai ke kapal pesiar situ teman-teman. Di sebelah kapal pesiar situ. All the way. Wow, ini benar-benar luar biasa ini. Rame banget ini. Melihat ini kudanya teman-teman. Tinggi banget ya kudanya ya, gede banget ya. Kita turun lewat sini aja ya. Dari sini lewat sini pemandangannya lebih bagus teman-teman. Halo teman-teman semua, apa kabar? Terjumpa lagi bersama Gohendra. Hari ini aku mau ajak teman-teman jalan-jalan menuju ke Sydney Opera House ya. Sekarang aku berada di sebelahnya Museum of Contemporary Art. Ada di sebelah sini. Museumnya. MCA Building terus aku mau jalan terus menuju ke Sydney Opera House ya. Karena hari ini ada King Charles dan Queen Camilla datang ke Sydney Opera House jam 4 lewat 20 kalau nggak salah. Sekarang jam 2 lewat 45 jadi masih 2 jam lagi tapi 15 menit lagi itu gate-nya bakal dibuka katanya teman-teman. Jadi orang yang sudah ngantri di situ aku bisa lihat banyak sekali orang yang sudah ngantri. Nunggu gate-nya dibuka supaya bisa masuk ke arah sisi Opera House ya. Jadi sementara lagi gate-nya dibuka ya. Sudah rame sekali. Wow ini ngantriannya. Ini ngantrian apa ini? Ini ngantrian mau masuk ke Sydney Opera House kali. Teman-teman lihat di sebelah kananku ini. Ini ngantrian orang yang mau menuju ke Sydney Opera House kali. Kalau antriannya sepanjang ini, wah bisa repotin ini jauh banget teman-teman. Opera House-nya ada di sisi sebelah sana. Sisi sana situ Opera House-nya masih jauh sekali. Tapi kalau antriannya udah dari sini, waduh kayaknya aku sudah ketinggalan. Aku sudah bisa-bisa nggak keburu karena nanti sore aku ada urusan-urusan yang lain ya. Aku nggak bisa stay sampai terlalu malam. Mungkin sekitar jam 5 kurang aku sudah harus meninggalkan city. Coba kita lihat ya. Ini bener nggak ini ngantriannya yang orang yang mau menuju ke Sydney Opera House? Ini orang yang mau lihat king and queen. Wow kayaknya bener ini teman-teman. Ini bukan antrian ferry. Karena antrian ferry nggak pernah sepanjang ini. Ini pasti antrian orang-orang yang mau lihat king and queen. Wow. Yaudah, aku jalan terus ke Sono. Kalau gitu mungkin kita cuma lihat keramaian aja ya. Jadi mungkin kita nggak bisa lihat waktu king Charles sama queen Camilla. Waktu mereka sampai di Sydney Opera House. Tapi kita lihat suasananya aja ya. Suasana rame-rame-nya aja ya. Wah ini ada anak-anak pakai baju kostum kayak begini. Kostum kerajaan. Kostum British. Itu kapal pesiarnya teman-teman. Ini Dermaga Ferry. Ini Dermaga Ferry. Circle Lucky. Stasiun keretanya di atas ini. Ada orang di atas lagi lihat pemandangan di bawah sini. Aku lanjut jalan aja teman-teman. Aku lanjut jalan. Tapi kita mungkin nggak masuk ke dalam itu ya. Ke arah Opera House-nya ya. Ini ternyata banyak sekali yang mau ngeliat secara langsung. Mau ngeliat secara langsung king and queen. Ini sampai sini. Beneran ini. Sudah pasti ini. Orang mau ngantri. Mau lihat king and queen. Kirain. Aku nggak bakal sepanjang ini. Ternyata beneran panjang bener. Sampai di depan Museum of Contemporary Art. Dan itu bakal terus. Bakal lebih panjang lagi ya. Tuh. Ini beneran. Seru banget ini teman-teman. Wow. Hari ini Sydney City lebih rame dari hari-hari biasanya ya. Aku sudah rasa tadi waktu aku jalan-jalan dari sentral, town hall ya. Di arah Winnet tadi situ juga. Aku udah tahu itu bakal hari ini bakal rame sekali. Karena aku lihat keretanya, light rail, light rail-nya penuh semua. Aku mau jalan sampai mendekati bagarnya sana. Habis itu mungkin aku sudah harus pergi ke tempat lain teman-teman. Tapi aku cuma bisa ajak teman-teman. Lihat-lihat keramean aja ya. Lihat-lihat situasi keramean seperti ini aja ya. Mungkin kita enggak bisa lihat king and queen-nya. Karena antriannya terlalu panjang. Tuh ada fairy. Yang lagi mendekat. Ini aku akan lanjut berjalan di sepanjang sini menuju ke Sydney Opera House. Tapi sudah pasti aku gak akan masuk karena aku gak ikut, aku gak join antrian. Aku cuma mau lihat aja. Habis itu kita pergi ke tempat lain. Wow, ini masih panjang ngantriannya. Aku gak tahu ini. Mereka ngantri dari jam berapa. Tapi bagus sekali teman-teman. Ini rapi sekali. People ngantri dengan tertib ya. Ngantri dengan tertib, dengan sabar. Dari sini, muter sampai ke seberang situ teman-teman. Nah, teman-teman lihat di seberang situ. Itu gedung yang Museum of Contemporary Art. Antara gedung yang warna coklat sama warna putih itu. Itu sudah sampai situ antrian ya. Jadi muter sepanjang situ terus. Situ muter sampai sini terus. Sampai sini terus masih berlanjut ke sini. Wow. Luar biasa teman-teman ya. Antusias orang-orang yang pengen ketemu sama king and queen. Sebenarnya aku juga pengen ikut ngantri ya. Tapi kalau udah ngeliat begitu panjang. Pasti kayaknya nanti sampai situ ada batasnya ya. Kalau udah full capacity nanti dibubarin juga gitu. Jadi ya kita lihat-lihat situasinya aja ya. Kita lihat suasananya aja. Ini kafe-kafe-nya juga lumayan ramai ini. Sekarang suhu udaranya 21 derajat Celcius teman-teman. Ada matahari. Ada angin lumayan. Angin sejuk. Ya, nggak panas dan juga nggak dingin. Jadi udaranya itu pas sekali. Ini antriannya sudah mulai jalan sedikit-sedikit. Antriannya sudah mulai jalan pelan-pelan. Ini yang di sisi sebelah sini dipagerin. Nggak boleh masuk. Yang sebelah sana juga dipagerin. Jadi yang tempat yang boleh masuk itu cuma dari sebelah situ. Itu benar-benar orang yang sudah ngantri dari tadi. Jadi kita cuma bisa lihat aja dari sini. Ini tertip sekali teman-teman. Benar-benar tertip. Nggak ada yang nyelak. Nggak ada yang nyempil. Oke, karena kita nggak ikut antrian. Kita pergi ke tempat lain aja ya. Tuh, antriannya sudah mulai jalan teman-teman. Sudah mulai masuk. Karena sekarang ini jam 2 lewat 56 menit. Jam 3 katanya gate-nya dibuka. Kayaknya sekarang sudah dibuka nih. Sudah mulai jalan antriannya. Tuh, kita lihat dari sebelah sini ya teman-teman ya. Itu ada reporter TV. Lagi wawancara orang-orang. Ini ABC News teman-teman. Kita ke sebelah sini. Kita lihat dari sini aja. Kita di luar pagar aja ya. Ini menarik nih. Ngelihat rame-rame begini menarik teman-teman. Kita lihat dari sebelah sini aja teman-teman. Di sini banyak juga orang-orang yang berdiri di pagar. Tuh, karena nanti King Charles sama Queen Camilla bakal lewat sini. Oh. Kita dari sini aja. Nah, sampai di sini udah gak ada pagar-pagar ya teman-teman. Dekat sini. Kita berdiri di sini aja. Menurut rencana kayaknya King and Queen bakal lewat di sini. Jadi kita berdiri di sini aja ya. Di sini kita gak usah antri masuk ke Opera House. karena antriannya sudah terlalu panjang. Di sini juga oke. Mataharinya ada di seberang situ. Jadi kita di sebelah sini enak. Adem. Itu sini Opera House ya teman-teman di sebelah situ. Nah, aku tunggu di sini saja. Yuk kita masuk sini yuk. Kita lihat-lihat sebentar ya. Dari sini kalau kita turun sini kita balik lagi ke tempat yang tadi. di bawah sini cinema teman-teman. Nah, tambah rame di sini juga teman-teman. Ini McQuarrie Street. Ini yang di atas yang lihat dari atas itu ada pagar-pagar di atas itu. Itu juga rame. Itu Botanical Garden. Cuman dari atas itu panas teman-teman. Lawan matahari. Hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2024. Sekarang jam 3 lewat 15 teman-teman. Jadi masih satu jaman lagi ya. King Charles sama Queen Camilla bakal tiba di Sydney Opera House. Itu yang ngantri tadi. Mereka sudah mulai masuk duduk di tangga-tangga di depannya Opera House. tapi sekarang mataharinya agak cukup terang ya. Jadi mereka duduk di bawah sinar matahari. Ini hari ini seputaranya termasuk bagus teman-teman. Walaupun di bawah matahari masih oke ya. Nah, di sini yang jalanan di sini masih banyak legahnya. Jadi kita masih bisa berdiri di sini dengan legah. Itu yang di atas semakin rame aja. orang-orang pada naik ke atas itu dipagar-pagar di sebelah atas itu kayaknya sudah mulai penuh yang di ujung situ. Tapi aku lebih suka kita di bawah sini aja. Karena di bawah sini lebih enak ya. Kita nggak lawan matahari matanya lebih nyaman. Di seberang sini ada reporter TV. Itu kameranya udah siap di situ. banyak sekali hari ini yang bawa kamera yang gede-gede. Yang dari atas itu juga banyak yang bawa kamera gede-gede. Ya, teman-teman kita lihat suasana di sebelah bawah ya. Kita turun dari sini. Kita lihat situasi dari sini ya. Aku mau aku mau turun ke bawah sebentar. Aku mau lihat situasi di bawah seperti apa. kita bisa turun dari sini. Ini masih bisa naik lagi ke atas. Oke, kita lihat dari sini aja. Ini restoran di sebelah sini teman-teman. ada yang lagi tidur istirahat. Sebentar lagi restorannya mungkin buka itu. Tuh, teman-teman lihat di sini. antrian antrian luar biasa ya. Rami banget ini. Lihat. Aku mau jalan ke ujung sebelah situ teman-teman. Nanti habis itu aku akan balik ke jalanan yang tadi lagi ya. Kita balik ke posisi yang semula yang di sebelah sono. Nah, lihat ini teman-teman. Ada reporter lagi wawancara orang nih di sini. Rame banget ya. Wow, aku lihat di seberang sono di gedung MCA itu kayaknya sudah lebih dari itu lagi. Sudah antriannya sudah sampai ke kapal pesiar situ teman-teman. Di sebelah kapal pesiar situ. All the way. Wow, ini benar-benar luar biasa ini. Rame banget ini. Wah, aku lewat sebelah sini aja. Rame banget. Ini restorannya belum terlalu rame ya. Nanti kalau sudah mulai sore sedikit atau malam bakal penuh ini. jadi kalau kita nggak mau masuk ke opera house-nya kita nggak usah ngantri. Kita cukup dari jalanan sebelah sini. Dari sini bisa naik juga teman-teman ke jalanan yang di sebelah tadi. Tuh. Kita lihat lagi. Hmm. Nah, ini restorannya rame yang ini. Kita bisa naik dari sini balik ke jalanan yang tadi. Oke, yuk kita naik sini. ini yuk. Ini ada Italian restoran. Bagus ya tangganya. Antik sekali. Nah, kita sudah balik lagi ke jalanan yang tadi teman-teman. Ini aku putar kameranya ya. Kita lihat ke arah bawah. Ini arah bawahnya teman-teman. Seperti ini. Tuh. Lumayan kan tangganya. Ini teman-teman. Sepanjang jalanan sini banyak sekali polisi. karena nanti king and queen bakal lewat sini. Yang di sebelah sana Botanical Garden semakin rame aja. Ternyata banyak juga orang yang masuk ke situ. Dan banyak juga mobil polisi di dalam situ. Ini real estate agent teman-teman. Ini harga-harganya. Ini satu kamar. Yang siang ini dua kamar. Apartemen. ada kuda ini teman-teman. Lihat polisi naik kuda. Tinggi banget kudanya. Tadi ada yang bagi-bagi bendera teman-teman. Sepanjang jalan sini orang-orang dikasih-kasih bendera Australia. Sekarang jam 4 kurang 4 masih 20 menit lagi teman-teman. Lihat ini kudanya teman-teman. Tinggi banget ya kudanya gede banget ya. kudanya kudanya te kudanya selamat menikmati 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 jadi video kali ini sampai disini aja teman-teman ya terima kasih sudah ngikutin aku hari ini jangan lupa kasih like, komen, subscribe dan bantu share video ini terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati